Masih dalam rangka Hari Santri Nasional, potret santri di pelosok Indonesia punya kisah dan perjuangan yang masing-masing. Seperti yang tim ACT TV temui di pelosok Kabupaten Pandeglang, tepat yang di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, Banten. Sebuah pondok pesantren melanjutkan ikhtiarnya, didik santri-santri dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Namanya Pondok Pesantren Faidul Alam Bani Hamim. Jumlah santri di pondok ini berjumlah 105 orang. Mulai dari usia SD sampai SMA sederajat. Kondisi pondok ini benar-benar mengundang pilu. Asrama untuk laki-laki hanya berupa gubuk lusuh. Bahkan, pusola kecil di pondok ini tidak dijadikan sebagai ruang kelas. Untuk menghidupi kesehariannya, santri di pondok ini pun berkebun dan menanam sayuran. Intinya, hasil kebun ini akan dijual kembali. Dan uang dari hasil menjual sayuran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para santri.